Ada yang bisa dibantu? Mas Yuni Kenapa sayang? Ini aku mau cerita ya Tapi ingat ya, setiap kali Telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri, karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta take down Kenapa sayang? Gini Mungkin ini buat pengaraman aja ya Jadi gini Beberapa bulan yang lalu Itu Saya berkenal dengan seseorang Ini sebelumnya memang Aku gak sadar Kalau ini Skema ya Jadi Gini Saya berkenal dengan seseorang Dia mengaku seseorang itu Orang Korea Tapi tinggal di Manchester Lalu Kita berkenalan Tentu saya Karena dia bilang Bulan depannya Dia akan datang ke sini Dia akan Datang ke Hong Kong Gitu kan Lalu Lalu Dengan segala pujuk rayu dia Akhirnya dengan bodohnya saya Saya memberikan alamat saya Dan notabene itu alamat majikan Akhirnya Singkat cerita ya Singkat cerita Ketika Datanglah paket tersebut Tapi Dan saya dihubungi oleh pihak-pihak paket Dia menyebarkan Seperti ini Nyonya Paket anda Dari tuan ini Sudah sampai di Hong Kong Seperti itu Terus Saya disuruh konfirmasi Dan Saya akan tanya Kira-kira kapan paketnya akan sampai di rumah saya Kan saya tanya seperti itu Lalu Oh paketnya akan segera tiba Setelah anda melakukan konfirmasi Melakukan segera tiba Tiga jam setelah anda melakukan konfirmasi Lalu Selalu saya tanya kan Gimana saya melakukan konfirmasinya Tentu aku tanya gitu Terus Si pihak paket ini ya Si pihak paket ini bilang Oh ianya Karena ada Kelebihan berat Dan Import Kalau tidak salah Kelebihan berat Bilangnya gini Untuk Untuk Import Dan Overweight Gitu Anda harus Anda harus membayar sebesar 1.500 Gitu 1.500 dolar Oh iya Saya sudah curiga pada saat itu Kenapa harus Kenapa harus Membayar Aku bilang gitu kan Saya beberapa kali dapat Paket dari Indonesia Saya tidak harus bayar Saya yang bayar Untuk biaya kirimnya Seperti itu Lalu Iya Ininya Di si pihak paket Bilang gini Iya Ininya Karena ada Overweight Dan import Biaya import Selalu bilangnya Seperti itu Terus Saya bilang Oke Saya bilang gitu kan Bagaimana saya harus Membayarnya Karena aku bilang gitu Iya Saya akan Berikan akun Untuk membayarnya Saya tunggu lama Setelah itu Sekitar 3 jam Atau 4 jam Mereka baru Mengirim pesan lagi Kepada saya Bilangnya gini Ya memang mereka Skamer Bilangnya gini Benarnya gini Mis Maaf Mesin kami Mendeteksi Adanya Uang tunai Di dalam paket Anda Begitu Bilangnya Mis Kan ya Gak mungkin tuh Di dalam paket Ada uang tunai Betul Terus gini Saya disuruh Untuk konfirmasi Kepada si pengirim Dan gitu Terus Saya kan Akhirnya Saya konfirmasi lah Kepada si pengirim Oh Si pengirim Bilangnya Oh Saya tidak pernah tahu Kalau Di dalam paket Tidak boleh Menyimpan uang tunai Ini pasti Ini pasti Scamer kan Aku bilang gitu Terus Si pihak paket Akhirnya gini Saya kan Anda harus Membayar Sebesar 7 ribu dolar Rongkong Gitu Kan Mis Oh Banyak kan Terus 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 Tanya ini Kepada si pengirim Kamu mengirim Apa kepada saya Karena aku bilang itu Oh Dia mengirim Ini Mis Dia dengan Dengan enaknya Mirim video Dengan mirim video Barang-barang mewah Mis Bayangkan Bayangkan Aku mau Mis sebenarnya Mau Miris Miris untuk diri saya sendiri Dan Sedih Mau Kok digoblogin Kayak gitu Oke Akhirnya Kamu sama Iya Oke terus 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 Ya kan rasa tamak itu hadir Saat kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu miliki Tiba-tiba ada orang yang memberikan Itu rasa tamak itu muncul Dan itu tahu Para scammer itu tahu kelemahan kalian Iya Kan mereka menanamkan rasa tamak pada kalian Terus ceritanya Terus gini kan aku dikirim-kirim dikirim di video lulus ada uang tunai segala terus aku bilang kepada scammernya kenapa kamu mengirim uang tunai dalam paketnya aku bilang gitu terus oh saya tidak tahu kalau dalam paket tidak boleh mengirim uang tunai dia bilangnya gitu kan terus ini ya pada saat itu kan 7 ribu dolar mis bayangin duit segitu loh kami mana ada yuk terus saya pada saat itu kan saya sudah sadar oh ini scammer kan gitu kan lalu aku mengulur 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 terus kan terus ini si pihak paket ini berusaha untuk gimana ya semacam mengancam tapi secara halus gitulah pokoknya intinya kita diburu-buru untuk membayar uang tersebut gitu loh nah si ini si pengirim paket ini si scammer ini dia juga berusaha untuk mengujuk saya untuk membayar si paket tersebut kan terus saya bilang kenapa kamu yang tidak membayarnya aku bilang gitu tidak tidak aku tidak bisa membayarnya karena nanti akan ada charge ini apa perbedaan nilai tukar perbedaan nilai tukar uang dia bilang gitu oke terus akhirnya saya saya itu ulur-ulur lulus nah tempatlah sampai kemarin tanggal satu kemarin bulan ini bulan ini saya sudah tidak bisa mengulur tidak bisa mengulur lagi kan selama dalam proses mengulur waktu itu si scammer ini masih manis nih masih manis sama saya terus tanggal satu kemarin kan saya blokir semua itu kenal kemarin ini baru kemarin saja pihak paket itu ada saya lagi bilangnya gini bilangnya gini kan saya cek tol paketnya ini memang ada apa enggak tapi mereka itu kayak sudah terorganisir gitu ya mis ya modelnya terus kayak maksudnya niat banget gitu loh dia ada vlognya maksudnya ada ada blognya gitu sih paket ini terus ada nomor itu nomor nomor penyirip itu pun juga ada mis ya emang kayak udah terorganisir gitu terus kemarin itu dia dia saya kayak ngancam gitu apa saya kirimkan kemis boleh ya boleh silahkan ngancamannya seperti apa tapi artinya adalah kamu kamu kirim uang ke dia 7 ribu tidak 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 pinter berarti tidak ini berarti pinter saya tidak sama sekali mengirim uang 1 dolar pun pinter ini berarti pinter ini berarti memang scammer itu harus dibasmi ya karena mereka dari inbox masuk ke whatsapp kamu sudah video callan sama dia sudah sudah kamu lihat orangnya ada orang apa orang apa orang Korea memang asli orang Korea iya orang Korea pakai bahasa Inggris iya bahasa Inggris tapi aku tanya gini kamu bisa bahasa Korea tidak dia bilang gitu kan gak mungkin orang Korea gak bisa bahasa Korea kan nih logikanya gitu nah ini nomornya aja bukan nomor Korea ini nomor London alah terus mana nomor Koreanya gak ada lah terus katanya kamu hubungan sama Korea dia tinggal di London mis iya nomornya London mana ini kan nomor ini dia ini nomor paketnya mis yang aku aku ini terus kamu lewat SMS saja atau pernah teleponan pernah telepon mis terus bahasanya orang apa bahasanya Inggris tapi kamu mode pacaran atau bagaimana kan gini awal kenalan ya kenalan kenalan gitu kan terus saat ini dia bilang suka sama saya oh masa iya dengan segitu mudahnya bilang suka kan bilang gitu kan terus ya tau ya namanya scammer ya dia punya segala-cara kan mis ya terus gobloknya saya kok ya astagfirullah gobloknya saya saya kok ya terbuduk gitu loh bodoh kan iya karena karena mereka kan mode-nya cinta iya dan kamu terpengaruh iya dan itu memang cara mereka 95-60 tapi kamu gak kena ya gak saya tapi ini saya itu sudah kirim alamat majikan soalnya itu loh yang bodohnya saya ya karena itu kan berarti kan memang mereka mempengaruhimu dengan cinta dan alamat majikan selalu dipakai iya iya gak wah tulisannya enema kargo reach out of the world anytime anywhere mereka masih tidur jam segini gak ada yang buka tak teleponnya dia ya ya biarkan aja dia tidur kan tidur dulu aku malah telepon orang lain siap-siap telepon saya loh mis udah makan teliru mangannya DWS dibuka kalau DWS DWS dibuka ya oh tidur mungkin mis semuanya tidur ya berarti kan memang DWS babi ngepet biasa online itu nanti dia WA aku biasanya itu jam 1 jam 2 gitu oke jadi dia kan masih tidur sekarang kita gak bisa gangguin parah itu ya artinya adalah gak apa-apa sekarang kamu blok semua nomernya dia tidak bisa nyari kamu tapi percaya suatu saat dia akan tetap nyari kamu karena mereka merasa kamu adalah mangsa pertama mereka akan terus mengejarmu karena itu jangan mudah jatuh cinta lewat online padahal saya omongi jangan jatuh cinta lewat alam gaid percaya gak sih iya mis maaf bukan bukan minta maaf sama saya sayang kamu minta maaf pada dirimu sendiri yang ternyata kamu kehilangan dirimu sendiri iya pas bodoh mis iya padahal tiap hari katanya nonton youtube saya kenapa terkesek konyong-konyong kotor sama orang korea iya 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 percintaan alam gaid apalagi plus 44 plus berapa itu semuanya gak jelas gitu loh yang bener aja jatuh cinta semudah itu ketemu aja gak ngirim uang kan gak masuk akal gitu loh dan tiba-tiba kamu ngasih alamat majikan yang namanya pekok bener gak jangan pernah menjatuh cinta pada sesuatu yang tidak pernah kamu tahu oh yang kamu tahu aja peluang bohongnya banyak kok apalagi gak pernah kalian tahu bener gak iya itu makanya saya cerita kemis gitu saya telepon berkali-kali kemarin ya sekarang ada pesen gak buat temen-temen mau di luar sana sayang jadi gini buat temen-temen boleh kok kita kenalan sama semua orang boleh kita mengobrol dengan semua orang tapi kita harus lebih pintar untuk menggali informasi tentang orang tersebut kita harus mengenali kode-kode semacam skamer seperti ini jadi jangan mudah dibuduhi cukup saya saja yaudah sukses selalu buat kamu lebih berhati-hati lagi jangan pernah jatuh cinta pada alam gaib ya terima kasih iya sayang oke assalamualaikum terima kasih iya sayang oke sekali lagi rasa tama itu selalu ada pada hati kita sekali lagi rasa ingin memiliki yang diberikan secara cuma-cuma itu pasti kita ingin mendapatkannya tapi kadang-kadang kita lupa semua itu bukan tidak mungkin tapi mungkin saja ada orang lain yang akan mempergunakan rasa rasa tama kita itu untuk menghancurkan kita kita rencananya mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi tapi ternyata kita akan hancur dengan sendirinya dengan rasa rasa tama tersebut dan satu hal saya selalu ingin bilang pada kalian semua bahwa banyak yang kita pelajari dari pengalaman orang lain setiap tindakan bersiaplah dengan konsekuensinya setiap tindakan itu bersiaplah dengan konsekuensinya mau gampang sekarang sulit ke depannya atau mau sulit sekarang gampang ke depannya artinya adalah kalau kamu merasa pingin gampang kayak ya ikut yang namanya saham-saham bodong itu yang saham-saham abal-abal itu kalau kalian pingin gampang sekarang ya ikut yang katanya giveaway dot press apa namanya itu dan susah kemudian karena itu adalah skamer suatu saat akan menghilangkan uang-uang kalian dan kalian cuma bisa gigit jaring nah susah sekarang artinya adalah ya mulai sekarang kamu mencari uang di Hong Kong susah sekali nyimpan uang terus dibuat beli tanah investasi di Indonesia yang nyata akhirnya suatu saat saat kita sudah tidak kuat bekerja lagi kita punya tanah punya punya kendaraan kita punya bisnis sendiri di tempat kita sendiri jadi terserah itu adalah pilihan anda konsekuensi anda kalau kamu mau gampang sekarang susah kemudian kalau hari ini susah maka akan gampang di kemudian hari pilihan ada pada anda saya sebagai orang yang selalu berbicara di media sosial kadang-kadang saya tidak ditanggapin kadang-kadang saya dibilang bullshit tapi saya tetap percaya dan saya tetap akan berjuang di garis finish buat kalian memberikan dukungan penuh pada kalian semua agar kalian mendapatkan yang lebih baik lagi dan selamat berjuang buat teman-teman di luar sana kayau kalian pasti bisa dan sukses selalu buat kalian semua jangan pernah ada rasa tamak yang bukan milik kita jangan pernah bermimpi untuk mendapatkannya jadi itu saja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye